Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai gangguan kepribadian Baik, kita sudah mengenal adanya gangguan kepribadian untuk kluster A, kluster B dan kali ini yang akan kita bahas adalah kluster C Bersama saya, Ide Kurnia Swasti, kita akan bahas sebenarnya apa itu kluster C dalam kelompok gangguan kepribadian Klien dengan diagnosis di kluster C ini, dia mengalami bentuk gangguan yaitu avoidant, dependent, dan obsessive-compulsive personality disorder Yang memiliki kejala-kejala yang umumnya ditemukan pada orang-orang dengan gangguan kecemasan Namun, apa bedanya dengan gangguan kecemasan? Mari kita jermati satu persatu Ya, betul sekali bahwa gangguan kepribadian kluster C dapat kita tandai dengan adanya perilaku anxious dan fearful yang sangat berlebihan Ada tiga tipe dalam gangguan kepribadian kluster C ini Yang pertama adalah gangguan kepribadian avoidant, yang kedua adalah gangguan kepribadian dependent, dan yang ketiga gangguan kepribadian obsessive-compulsive Yang pertama, gangguan kepribadian avoidant Nah, individu yang mengalami gangguan kepribadian ini sensitif terhadap opini orang lain Walaupun ia menginginkan adanya hubungan sosial, kecemasan yang ia alami membuatnya menghindari dari adanya pertemuan, gitu ya, atau pertemanan Nah, self-esteem yang sangat rendah, takut dengan penolakan, kemudian membatasi diri dari pertemanan tadi, itu ya Nah, itu yang membuat ia mengalami permasalahan dalam kehidupan sehari-hari Ia hanya akan berteman dengan orang-orang yang menurut ia merasa nyaman untuk berteman Nah, ada tiga kelompok penyebab mengapa muncul gangguan kepribadian avoidant ini Yang pertama adalah pengaruh psikologis, di mana estim yang sangat rendah, takut terhadap penyelakan, kemudian adanya kritik terus menerus yang ia terima sehingga memicu ketakutan Ketakutan menjadi pusat perhatian, ia menjadi sangat sensitif Nah, pada beberapa bentuk kecemasan yang muncul pada gangguan kepribadian avoidant ini hampir menyerupai fobia sosial Yang kedua adalah pengaruh biologis, di mana karakter bawaan dapat menyebabkan terjadinya ketakutan terhadap penolakan ini Apa saja misalnya karakter bawaan atau karakter biologis ini, misalnya yang berkaitan dengan penampilan fisik seseorang Selanjutnya adalah pengaruh sosial budaya, di mana ini berkaitan dengan pengasuhan orang tua Ya, kalau kita tadi sudah membahas mengenai pengaruh psikologis, pengasuhan orang tua ini barangkali juga kemudian menjadi penyebab munculnya estim yang rendah Nah, tidak hanya orang tua saja, tetapi juga orang dewasa yang berada di sekitar dia, lingkungan Ya, termasuk juga di situ adalah pengalaman penolakan yang dialami akibat interaksi dengan lingkungan Teman-teman dapat mulai membayangkan bagaimana kehidupan orang yang mengalami gangguan kepribadian cemas menghindar ini Ya, dengan adanya pembatasan tadi, maka kemampuan dan potensi-potensi yang ada di dalam dirinya yang sebenarnya itu dapat dikembangkan menjadi sangat terhambat Dia sangat terfokus terhadap apa yang dikatakan oleh orang lain yang dia persepsi sebagai kritik begitu ya Sehingga dia memilih untuk tidak melakukan apa-apa gitu ya Lebih memilih untuk berdiam diri saja daripada mendapatkan penolakan dari orang lain Kalau seperti itu, tentu akan sangat membebani kehidupan dia dan fungsi sosialnya sehari-hari Ini adalah ciri-ciri dari gangguan kepribadian cemas menghindar Yang pertama, adanya perasaan tegang dan takut yang menetap dan melekat Kemudian merasa dirinya tidak mampu Sehingga ia lebih memilih untuk menarik diri dan merasa rendah diri jika dibandingkan dengan orang lain Yang ketiga, adanya pikiran yang berlebihan terhadap kritik Sehingga ia sangat sensitif sekali terhadap penolakan dalam situasi sosial Selanjutnya, yang keempat, adanya keingganan untuk terlibat dengan orang lain Mengapa demikian? Karena baginya interaksi dengan orang lain memberikan peluang yang mengalami penolakan Sehingga lebih baik dia tidak terlibat dalam interaksi tersebut Begitu Kecuali jika ia memang benar-benar merasa yakin akan diterima atau disukai Yang kelima, kondisi 1, 2, dan 3 tadi menyebabkan adanya pembatasan dalam gaya hidup Karena alasan keamanan fisik Begitu ya, jadi sangat cemasnya Sangat cemas sehingga dia lebih memilih untuk tidak mengadakan kontak dengan individu lain Atau lingkungan sosial lainnya Dan yang keenam Menghindari aktivitas sosial atau pekerjaan yang banyak melibatkan kontak interpersonal Karena takut akan mengalami kritik Kemudian tidak didukung atau ditolak oleh lingkungannya Baik, kita lanjutkan dengan bahasan berikutnya Yaitu intervensi Apa yang bisa kita lakukan ketika berhadapan dengan individu yang mengalami kawan kepribadian Semas menghindar ketika kita berperan sebagai seorang terapis atau psikolog Ada beberapa yang dapat ditawarkan yaitu intervensi perilaku Begitu ya, ini juga yang banyak digunakan ketika berhadapan dengan kasus fobia dan kasus kecemasan pada umumnya Begitu Dan kemudian dari intervensi perilaku ini akan ditelusuri dan dilacak dan dicatat Begitu ya, kemajuan-kemajuan yang biasanya terjadi secara sederhana yang berkaitan dengan social skills training Nah, teman-teman untuk intervensi ini akan lebih mudah dilakukan ketika gejala-gejala kepribadian jemas menghindar ini Masih awal, begitu ya, dialami oleh individu Sehingga social skills trainingnya ini tadi akan lebih mudah Nah, jika semakin lama ada perubahan pola pikir dan juga ada keyakinan-keyakinan yang menetap di dalam individu tersebut Maka, intervensi berupa perilaku ini barangkali akan lebih sulit dilakukan Sehingga perlu dilakukan intervensi yang berupa kognitif perilaku, begitu ya Karena ada unsur kognitifnya yang perlu kita benahi juga Terima kasih telah menonton Tipe kedua dari gangguan kepribadian klaster C Yaitu gangguan kepribadian dependent Yaitu adanya ketergantungan pada orang lain untuk membuat keputusan Baik itu keputusan yang biasa maupun keputusan-keputusan penting di dalam hidupnya Sehingga hal ini mengakibatkan adanya ketakutan yang tidak masuk akal dalam individu tersebut Di mana ia takut diabaikan oleh figur di mana ia bergantung Baik, kita akan kaji ada tiga penyebabnya Yang pertama adalah berkaitan dengan pengaruh psikologis Di mana di sini peran orang tua sangat penting sekali dalam pembentukan rasa malu dan kemudian sikap pasif pada individu itu Misalnya saja ada peristiwa ketika orang tuanya meninggal dunia saat ia masih kecil atau orang tuanya pergi meninggalkannya Kemudian ada pengalaman diabaikan oleh pengasuh Nah, pengalaman-pengalaman kehilangan ini yang kemudian memicu rasa takut, ditolak dan juga diabaikan oleh lingkungannya Dalam bentuk perilaku yang dimunculkan oleh individu Maka ia akan cenderung patuh, cenderung mengiakan dan menuruti apa saja yang diminta oleh figur yang memiliki kuasa Itu ya, tadi itu sebagai representasi dari orang tua, pengasuh atau figur dewasa lainnya Atau figur yang memiliki kuasa lainnya atas dirinya Kemudian pengaruh sosial budaya di sini hampir sama ada kesamaan dengan tadi yang avoidant Yaitu dalam hal sensitif terhadap kritik dan adanya keperluan untuk diyakinkan terus menerus Nah, memang individu dependent ini ia juga cenderung menghindari konflik Bedanya dengan avoidant tadi, dia memilih untuk menarik diri Sedangkan pada individu yang dependent, dia tetap berinteraksi dengan orang tersebut Hanya ia memposisikan dirinya dalam posisi yang submisif Kemudian yang ketiga adalah pengaruh biologis Di sini tidak dapat kita pungkiri bahwa ketika kita masih kecil ada kebergantungan secara fisik Misalnya kita bergantung pada orang lain karena kita memang belum mampu melakukannya Untuk mendapatkan perlindungan, untuk mendapatkan makanan atau minuman, untuk mendapatkan pengasuhan Sehingga sejak awal kehidupan kita, barangkali kita akan merasa tidak nyaman Ketika ada ancaman dari luar yang mengatakan kita tidak mendapatkan lagi perlindungan, makan, minum, atau juga pengasuhan Sehingga kita akan cenderung untuk menuruti apa yang diinginkan oleh figur otoritas Berikut ini adalah ciri-ciri dari gangguan kepribadian dependent Yang pertama itu mendorong atau membiarkan orang lain mengambilkan sebagian besar keputusan penting dari kehidupan dia Kemudian meletakkan kebutuhan sendiri lebih rendah dari figur dependensinya Itu tadi yang saya sebutkan mengambil peran submisif Kemudian menunjukkan kepatuhan yang tidak semestinya terhadap keinginan dari figur-figur dependensi Kemudian ada keinginan untuk mengajukan permintaan Padahal sebenarnya permintaan ini layak kepada orang tempat yang bergantung Jadi teman-teman kalau dilihat pada slide ini Jadi individu yang dependent ini benar-benar pasif Dia menyerahkan pengambilan keputusan pada orang lain Kemudian dia manut, dia mengikuti apa yang diinginkan dengan bentuk kepatuhan yang berlebihan Sehingga barangkali tidak mendengarkan lagi atau tidak mempertimbangkan lagi sebenarnya keinginan dirinya sendiri apa Jadi benar-benar pasrah Nah kemudian bahkan dalam situasi-situasi yang ia sebenarnya boleh untuk meminta atau boleh menunjukkan berpendapat Maka ia memilih untuk diam saja dan mengikuti Oke ciri berikutnya adalah ketika tadi ada figur dependensi ya Dia akan merasa nyaman ketika berada bersama dengan figur dependensinya Nah gejala berikutnya adalah ketika tidak ada figur dependensi Maka individu ini merasa tidak berdaya Begitu ya merasa tidak mampu Merasa tidak memiliki kekuatan Begitu ya untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri Nah hal ini ya poin 4 ini kemudian menyebabkan rasa ketakutan yang berlebihan Jika ia ditinggalkan oleh figur lekatnya atau figur dependensinya Nah dan menyebabkan poin yang terakhir adalah Sulit membuat keputusan sehari-hari tanpa melibatkan figur dependensinya Begitu Kemudian intervensi untuk gangguan kepribadian dependen Ini banyak yang ditawarkan Intervensi Cognitive Behavior atau CBT Nah ini digunakan untuk dependen personality disorder Dengan tujuan utama adalah meningkatkan kemandirian dan self-efficacy Kemudian psikoterapi kelompok juga terbukti berhasil untuk mengatasi DPD ya Tetapi perlu catatan, perlu perhatian khusus bahwa terapi kelompok ini tidak disarankan Untuk mereka yang mengalami gangguan DPD yang sangat parah Atau kurang memiliki perilaku prososial Kenapa begitu? Karena ia akan hanya melimpahkan saja figur dependensinya Dari figur dependensi di kehidupan sehari-harinya Kemudian akan ia limpahkan ke orang-orang yang berada di kelompok terapi itu Begitu ya Nah akan sangat membantu pada terapi kelompok ini juga dengan melibatkan Kelompok yang anggotanya itu adalah mixed personality disorder Jadi ada beberapa individu yang terdiri dari gangguan yang berbeda Hanya saja kemudian perlu dicermati apakah masing-masing individu ini Dalam proses assessment pembentukan kelompok itu mereka memang cocok untuk digabungkan di kelompok ini Begitu Nah terapi-terapi yang digunakan untuk DPD ini juga Diku tujuankan untuk melatih klien secara bertahap membangun rasa percaya dirinya Untuk membuat keputusan yang independen Oke kita lanjutkan dengan gangguan kepribadian obsessive-compulsive Yaitu gangguan kepribadian yang menyebabkan seseorang memiliki pola pikir perfeksionisme Yang berlebihan dan memiliki keinginan untuk mengandalkan semua aspek hidupnya Sehingga mengepegang orang lain untuk mencapai tujuannya Nah gangguan ini disebabkan oleh adanya pengaruh psikologis, biologis dan juga pengaruh sosial budaya Nah dari psikologis ini disebutkan bahwa anak-anak yang bertumbuh dengan orang tua yang terlalu keras dan selalu tidak setuju atau overprotective Banyak menuntut begitu ya Dapat memicu pertumbuhan anak menderita OCPD atau obsessive-compulsive personality disorder Anak-anak yang dibesarkan dalam suasana keluarga yang kaku dan penuh kontrol Memiliki kemungkinan yang lebih besar pula untuk mengembangkan OCPD ini Berikutnya pengaruh biologis Nah ciri-ciri kepribadian biasanya juga diturunkan dari orang tua Maka kondisi OCPD kemungkinan juga memiliki sifat genetis begitu ya Dan dari sisi prevalensi pria memiliki kemungkinan dua kali lipat lebih besar untuk mengalami OCPD daripada perempuan Nah untuk pengaruh sosial dan budaya Di sini ada pengaruh yang sangat kental berkaitan dengan orientasi pekerjaan Kemudian adanya relasi yang buruk dengan orang lain Ini kalau teman-teman lihat tadi Benang merahnya dengan gangguan kepribadian avoidant dan juga dependant Di mana ada nuansa ketakutan dan nuansa kecemasan yang sangat kuat Nah penderita OCPD ini juga mengalami ketakutan bahwa dia melakukan kesalahan Dia tidak sempurna sehingga dia tidak diterima Atau ditolak oleh dengan orang lain Yang menyebabkan dia terus menerus menuntut dirinya untuk mencapai kesempurnaan itu Dan ketika ia belum mencapai kesempurnaan itu Barangkali dia juga akan menuntut lingkungan sekitarnya untuk mencapai standar yang dia miliki Mari kita lanjutkan dengan ciri-cirinya setelah slide ini Nah ini dia Ciri-cirinya adalah perasaan ragu dan hati-hati Yang berlebihan Teman-teman kalau kita merasa ragu atau kita berhati-hati itu adalah sinyal yang bagus sehingga kita tidak gegabah Tidak impulsif untuk melakukan sesuatu Tetapi bila ini terjadi berlebihan maka akan menjadi mengganggu fungsi kehidupan kita sehari-hari Berlebihan itu yang seperti apa Ya contohnya adalah Poin 2 ini Kepikiran dengan hal-hal yang rinci Sangat detail gitu ya Kemudian sangat preoccupied Sangat terfokus kepada peraturan, daftar, urutan, pengorganisasian atau pengelolaan gitu ya Dan itu juga sangat ketat sekali terhadap jadwal Nah bayangkan teman-teman dalam kondisi seperti ini jika berrelasi dengan orang lain dan dia akan menuntut orang lain untuk sama rigidnya seperti yang ia lakukan Maka relasinya akan kemungkinan berakhir dengan buruk begitu ya Kemudian poin 3 adanya perfeksionisme ini mempengaruhi penyelesaian tugas ya Karena terlalu berhati-hati di poin 4 maka seharusnya ia lebih bisa produktif menyelesaikan beberapa hal Nah ia menjadi terhambat hanya menyelesaikan 1 atau 2 hal saja di bawah dari target produktivitas yang harusnya berhasil ia penuhi Karena ia menguang lagi, mengecek lagi, memperbaiki lagi, merasa tidak yakin, merasa tidak puas, begitu saja seterusnya Sehingga tidak terasa waktunya menjadi habis Oke berikutnya adalah ketepakuan dan keterikatan yang berlebihan pada kebiasaan sosial Nah ini juga menunjukkan ciri yang kaku begitu ya Ketika ada aturan-aturan rules begitu yang menurut dia itu harus semuanya dipenuhi Sehingga ya menjadi kurang fleksibel dalam berinteraksi Ya nomor 6 dituliskan disini adalah kaku dan keras kepala Sehingga kurang fleksibel tadi itu dia tidak mempertimbangkan adanya sudut pandang yang lain selain sudut pandang keyakinan yang dia pegang Kemudian yang poin 7 ini terutama untuk membedakan antara obsesif kompulsif pada kelompok gangguan kecemasan dengan obsesif kompulsif personality disorder dalam kelompok gangguan kepribadian adalah Adanya pemaksaan yang tidak beralasan agar orang lain mengikuti persis caranya mengerjakan sesuatu Ya kalau dia sangat patuh terhadap jadwal patuh terhadap jam gitu ya waktu Nah dia akan menuntut orang lain seperti itu juga gitu Kalau tidak terpenuhi barangkali ada kejolak-kejolak emosional yang akan muncul gitu ya Nah kemudian selain itu adanya keengganan yang tidak beralasan untuk mengizinkan orang lain mengerjakan sesuai dengan cara mereka bekerja gitu Jadi disini kaku dan demanding begitu ya Dia awalnya menuntut diri sendiri kemudian akan memperluas tuntutan itu kepada orang-orang di sekitarnya agar bisa memenuhi standar yang ia yakini Baik beberapa kajian begitu menyebutkan untuk gangguan kepribadian obsesif kompulsif ini dapat didekati dengan terapi psikodinamika dan juga terapi kognitif Begitu bahwa disini ada tujuan kalau psikodinamika adalah mengubah pandangan pasien saat ini tentang masa kanak-kanaknya Ya karena tadi pengaruh keluarga yang kaku itu sangat kuat sekali terhadap pembentukan pribadi kaku pada individu saat ini Maka ya hambatan-hambatan yang muncul akibat pengalaman masa kecil itu dimusnahkan terlebih dahulu begitu ya Sehingga ia dapat membawa dirinya saat ini menjadi lebih ringan begitu Kemudian terapi kognitif disini ada upaya-upaya untuk mempujuk pasien menerima esensi dari model kognitif atau keyakinan Pemikiran dan perasaan setelah perilaku yang ada pada dirinya yang pada dasarnya adalah fungsi dari pikiran yang menyimpang atau distorted Bias-bias dalam berpikir kemudian dieksplorasi seperti ketika pasien menyimpulkan atau klien ini menyimpulkan bahwa dia tidak dapat melakukan sesuatu dengan benar Nah ini adalah bias atau distorsi ya kognitif tadi itu Maka perlu di breakdown ya Mana yang menurut dia itu tidak benar Kemudian definisi dia mengenai kegagalan itu seperti apa gitu ya Definisi dia terhadap usaha itu seperti apa Nah barangkali kemudian dapat ditemukan di mana titik-titik dia mengalami distorsi kognitif Nah kemudian terapis memberikan analisis terhadap disfungsionalitas ketidak berfungsian ini tadi Atau skema yang mungkin mendasari pikiran dan perasaan menyimpang yang dimiliki oleh orang tersebut Nah misalnya bahwa keyakinan setiap keputusan itu harus benar Nah itu ternyata ya adopsi dari interaksi dan relasi dia dengan ayah Misalnya ya kalau ayahnya orang yang sangat keras atau orang yang sangat otoriter Jadi dia mengacur modelnya itu seperti ayah Tidak boleh melakukan kesalahan begitu dan seterusnya Ya menyebabkan keyakinan yang menimpang pada individu tersebut Baik kalau kita simpulkan psikoterapi atau pendekatan psikologis Untuk intervensi pelurung item pada kluster C ini Ada perilaku terapi perilaku kognitif Dimana fokus untuk membangun pola pikir yang baik Dan mengendalikan pikiran negatif ini Dengan menguatkan perilaku yang positif Atau perilaku dengan cara yang benar Kemudian pendekatan psikodinamika, psikoanalitik Di sini fokusnya adalah mengungkapkan emosi yang terpendam Sekaligus menyelesaikan hambatan-hambatan di masa lalu dengan cara yang tepat Kemudian ada terapi dialektikal Behavior therapy atau DPT Atau terapi perilaku dialektik Di sini melibatkan kombinasi psikoterapi individu dan juga kelompok Yang mana tujuannya untuk membantu mengendalikan gejala Dan psikoedukasi Dimana di sini akan membantu klien memahami kondisinya secara personal Begitu ya Yang mana juga akan memberikan pengetahuan mengenai dampak kondisi tersebut pada orang lain Nah teman-teman Dalam kondisi tertentu gangguan kepribadian ini Sangat parah dan sangat mengganggu fungsionalitas individu Maka diperlukan juga psikofarmaka atau intake obat-obatan Nah tidak ada obat khusus sebenarnya ya Yang dapat mengubati gangguan kepribadian Kluster C maupun kluster yang lain Namun karena kita mengetahui ada gejala-gejala yang mirip dengan gejala yang lainnya Begitu ya Dalam kelompok gangguan yang lainnya Maka ada beberapa obat tertentu Yang dapat diminum untuk membantu mengendalikan gejalanya Yaitu antidepresan Misalnya ya Ini untuk mengendalikan gejala depresi Rasa marah, upset Begitu ya Frustrasi Yang muncul ketika individu mengalami situasi atau stressor Yang menyebabkan munculnya hal ini Ya berkaitan dengan pribadinya Misalnya tadi kalau gangguan dependen Begitu ya ketika dia ditinggalkan Dalam artian dia tidak mendapatkan perhatian lebih lagi Dari figur dependensinya Nah barangkali dia akan mengalami frustrasi Begitu ya Dia akan sedih, depres Berkepanjangan Nah Depresi ini muncul akibat Cara berpikir dia Yang sudah terpengaruhi oleh Kepribadian dependennya ini tadi Nah kita tidak bisa Langsung menyasar ya Obat ini tidak bisa langsung menyasar Gangguan dependennya Tetapi dapat mengendalikan Depresi yang dia alami Melalui intake anti depresan Oke berikutnya adalah mood stabilizer Atau penyeimbang mood Nah disini Gunanya adalah untuk mencegah perubahan suasana hati Yang terjadi sangat drastis dan agresif Nah jika individu tadi meminum penyeimbang mood Ini tadi maka dia barangkali akan terselamatkan Dari tindakan-tindakan Yang dapat menyebabkan Dia terlibat dalam bahaya Begitu ya Karena suasana hati yang sangat Turun naik itu tadi Kemudian ada obat anti cemas Nah obat anti cemas ini Tentu untuk mengatasi rasa gelisah Ketakutan Kemudian barangkali Kecemasan yang muncul akibat Perfeksionisme yang tinggi tadi itu ya Contohnya dalam kasus OCPD Dan kemudian yang keempat Adalah anti psikotik Untuk mengatasi risiko Adanya psikotik Sehingga penderita bisa membedakan Mana kenyataan dan mana yang sekedar Itu berupa halusinasi Atau delusi yang ia alami Baik teman-teman Itu tadi yang dapat saya sampaikan Sebagai pengantar pengenalan Untuk gangguan kepibadian Cluster C Boleh banget Kalau kalian ingin memperdalam Dengan membaca buku lain Referensi dan kajian lainnya Selamat belajar Terima kasih telah menyimak Sampai jumpa Di kesempatan berikutnya